Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, kita akan memberikan informasi Presiden Jokowi main bola bareng anak Papua. Presiden Jokowi Dodo Jokowi menghabiskan sore hari dengan bermain sepak bola bersama anak-anak di lapangan Sorido, Biak, Papua. Jokowi main mengenakan jersi putih merah bernomor punggung 23 dari video yang dibagikan Sekretariat Presiden. Ada momen Jokowi berhasil membobol gawang. Ada pula momen Jokowi menjadi penjaga gawang. Seorang anak berhasil mengelabui Jokowi dan membobol gawang Jokowi tertawa dan menyandarkan kepalanya di mistar gawang. Suasana sore di lapangan Sorido, Biak, begitu ramai. Mereka bersorak melihat aksi orang nomor satu di Indonesia bermain sepak bola. Jokowi pun mengaku senang bisa berolahraga bersama anak-anak di Biak. Dia mengatakan sudah tidak olahraga selama dua minggu karena sibuk. Ya, teringatnya keluar semua, tapi capek banget. Lumayan bisa ngegolkan satu, kata Jokowi tertawa. Jokowi melihat bakat anak-anak Indonesia dalam sepak bola cukup baik, dia menilai pembinaan harus dilakukan sejak usia dini. Ia berpendapat bakat, anak-anak pencinta sepak bola perlu diasah secara berjenjang. Menurutnya, perlu ada pembinaan kelompok umur 14 tahun, 17 tahun, 20 tahun, hingga level senior profesional. Pengen olahraga itu aja sama anak-anak kampung di Kabupaten Biak. Dan ya, keringet yang keluar semua, tapi capek banget. Lumayan bisa ngegolkan satu. Untuk memperbaiki skill, memperbaiki fisik. Kemudian tahan apa, main untuk apa, dua ronda. Plus mungkin tambahannya, kalau fisiknya memang harus prima main bola ini, ujarnya. Jokowi memang dikenal sebagai presiden yang sederhana dan dekat dengan rakyat, tak hanya memerhatikan Pulau Jawa dan sekitarnya, ia juga melakukan banyak pembangunan di berbagai daerah tertinggal, salah satunya Papua. Saat di lapangan, warga yang menonton di sekeliling lapangan pun terus-menerus memanggil namanya. Ia pun memasuki lapangan sembari menyapa warga yang sengaja datang untuk menonton aksi Jokowi, tak sedikit orang yang meminta foto dan tangan Bapak Presiden Indonesia tersebut. Demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.